Hai guys jadi hari ini kita akan coba kunjungin garden center di daerah Kuta Utara tepatnya di kerobokan garden center di daerah kerobokan itu mayoritas landscape tapi kalian juga bisa temuin house plants disitu menurut saya daerah situ low-key yang harganya tuh masih terjangkau terjangkau banget so maybe next time kita kunjungi daerah lain seperti Sanur let's just follow me long kita akan mulai dari arah yang terdekat dari seminyak so kita mulai di Rosalia landscape ini sesuai dengan namanya kita bisa temuin tanaman-tanaman untuk kebutuhan landscape atau taman di bagian depan toko utama kamu bisa temuin turus alat-alat berkebun dan juga kebutuhan untuk hidroponik dan sebagainya ada juga vitamin B1 dan kalian akan disambut sama mbak-mbaknya yang selalu melayani saya dengan ramah nggak jauh dari sini kita akan ke Carolinas Garden disini kita bisa temuin berbagai macam kaktus air plants media tanam dan juga kebutuhan lainnya seperti pupuk B1 juga ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tepat disebelahnya adalah Zinnia disini saya biasa beli pot terakota yang berukuran besar kamu juga sudah bisa temuin monster aborsi gna hijau tapi mayoritas tanaman disini adalah tanaman untuk landscape atau teras selamat menikmati 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 disini saya biasa beli potter kota kecil yang sudah dilapisin warna kecoklatan karena memberikan kesan mid-century sebelum pandemi kalau mau cari potter kota kecil ini saya harus jauh-jauh ke canggu di sanur pun nggak ada tapi sekarang di palm pot garden sudah lebih bervariasi jenisnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya pikir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati